Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Selama di Bui, Jessica pernah melakukan sejumlah upaya banding dan kasasi, namun tidak membuahkan hasil. Dalam persidangan banding dan kasasi, Jessica tetap dinyatakan bersalah atas pembunuhan Mirna. Jessica juga sudah pernah mengajukan PK pada awal Desember 2018. Namun permohonan PK tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung. Tadi saya berbincang dengan Jessica bahwa selama 8 tahun ini bagaimana perasaan kamu, saya bilang. Apakah kamu juga ada merasa dendam atau sakit hati terhadap orang-orang yang membuat kamu seperti ini? Dia bilang bahwa enggak, saya sudah memaafkan itu dan sudah melupakan hal itu. Dia bilang, nah justru itulah yang membuat saya selama ini berupaya sekali untuk bisa membantu Jessica ini. Kalau dia mungkin merasa dendam, saya juga mungkin enggak sesemangat sekarang gitu. Tapi bayangkan orang yang dihukum, yang menurut saya, ya menurut saya nih, ya dan menurut dia juga saya kira, dia tidak melakukannya. Kan tidak bisa juga menyerah, jadi tadi saya tanya, yuk nyerah enggak, Jess? Saya bilang, enggak, nyerah sih enggak, tapi saya berserah, dia bilang. Jadi beda ini ya, dia tidak menyerah tapi dia berserah. Tapi 2017 bukan ada sudah pernah kasasi dan PK, Pak Motok? Ya, tapi Undang-Undang tidak melarang juga dia untuk melalui PK kemudian. Karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa PK itu bisa dilakukan berkali-kali. Mahkamah Agung juga memang mengulakan salah satu surat edaran yang menyatakan bahwa walaupun ada putusan yang MK, PK itu juga tidak bisa dilakukan berkali-kali. Tetapi kemudian faktanya ada beberapa perkara yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung yang ternyata juga PK-nya lebih daripada satu kali dan dikabulkan. Apa yang akan berbeda PK yang akan diajukan 2024 ini dengan PK 2017? Ada bukti baru yang dilakukan? Ya, kali ini memang yang akan ngasih sampaikan itu adalah nofum ya. Ada nofum. Jadi bukti baru itulah yang akan kami gunakan nanti. Nofum ini berbentuk apa, Mbak Otto? Nah, nantilah kita tunjukkan ya. Pada waktunya nanti, ini kan baru keluar dia. Nanti waktu kita mengajukan PK, ya mungkin kita akan bisa berbincang lagi tentang itu. Menghadapi langkah Jessica, Kejaksaan Agung tak gentar. Kejaksaan Agung bakal melakukan perlawanan dengan menangkis argumentasi dan nofum yang diajukan Jessica. Ya, tentu. Karena kalau tidak ada nofum, lalu apa yang menjadi alasan pengajuan PK-nya, ya kan? Karena kan PK ini dijadikan sebagai sarana hukum bagi seseorang yang sudah dinyatakan terpidana. Artinya sudah terbukti melakukan tidak pidana, ya kan? Dan bahkan terhadap yang bersahukan kan sudah dihukum ya 20 tahun penjara. Nah, tentu kalau mau menggunakan hak peninjauan kembali, hal yang paling ditunggu adalah apakah memang ada bukti baru atau nofum, ya kan? Sehingga seharusnya dia tidak dihukum. Nah, ini kan menjadi otoritas dari lembaga pemasyarakatan, ya. Dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM. Ya, karena kalau dari sisi kami bahwa perkara ini kan sudah selesai. Ya kan, kecuali misalnya dia mengajukan PK seperti yang saya sampaikan, maka tentu jaksa sebagai perwakilan dari negara akan siap menghadapinya. Nah, tetapi dari informasi yang beredar dan kita terima, memang yang bersangkutan kan sudah menjalani kurang lebih 8 tahun. Tetapi kan selama 8 tahun itu, kalau tidak salah, yang bersangkutan beri tiket baik dan sudah mendapat remisi. Drama yang dimulai dengan secangkir kopi, berujung pada kematian tragis Wayan Mirna Salihin, terus membayangi kesadaran publik. Jessica Kumala Wongso yang dijatuhi hukuman atas tuduhan pembunuhan kini berdiri di persimpangan jalan antara kebebasan dan upaya mencari keadilan. Lewat peninjauan kembali, akankah kebenaran terungkap di ujung waktu? Atau justru misteri ini semakin tak menentu? Hanya waktu yang akan menjawab teka-teki ini, di mana keadilan dan kebenaran akan menemukan harmoni. Saya Syafati Suryo, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!